Sama Indra ya, sama Dila ya. Indra ngeriat ada perubahan emosi gak sama Ibu Dila ini? Banget sih, untuk yang kali ini emosinya memuncak. Jadi kalau misalnya aku ada sedikit salah paham gitu ya, belum apa-apa udah dimarahin duluan gitu. Ini curhatnya Indra kali, bilangnya gak gitu kali. Jadi kamu ngerasa gak ngerasa. Gitu kan. Pas dia udah agak meredah, aku baru dapet tuh, baru get it. Baru apa yang dia tuh mau nyampein, maksudnya aku baru ngerti. Kalau udah belum apa-apa, maksud akhirnya tuh gini loh. Tapi udah gini-gini, aku baru ngerti gitu. Kalau yang kemarin-kemarin gak gitu? Gak begitu amat sih. Gimana karena Indra nya lagi lola. Biasanya kan kalau kita lagi lola. Dimas. Dimas selama. Gitu rasanya kan. Apa aja sih yang bikin, gitu apa sih dia? Dia tuh, tetap-tetap ya. Kalau cewek kan kita ada pemikirannya lebih spesifik. Terus dia tetap dengar keinginannya. Terus aku udah. Aku coba berpikir, ayah begini-begini ya. Ya pertama diginiin. Terus dua kali aku dijelasin. Tiga kali dijelasin. Tapi masih tetap kepinginan dia kadang-kadang. Udah, aku bisa marah. Udah gak usah ngomong lagi, gak usah ngomong. Udah gak usah digomongin lagi yang halal itu. Awas kamu udah ngomongin lagi. Aku bisa marahnya lebih yang udah kayak kesel gitu. Terus sama kedua aku ngerasanya. Aku lagi pengen makan ini. Terus kita nyampein ke tempat-teman itu. Ternyata ada kurangnya pasti. Kurang apa bawang goreng gitu kesel. Mie, ayam, tasik kita kemarin sampe kebogor-bogor. Terus. Nah itu ngomongnya ada baso, ada babat kata ya. Kata temen aku. Sampai sana. Mas saya mau pesen ini. Mbak, babatnya gak ada. Kesel banget. Langsung. Males, males, males. Males makan gitu. Males, males makan gitu. Ya udah Bunda ya makan dulu lah. Tapi mukanya udah ketekuk gitu kan. Mbak Ver tuh kayak gitu-gitu kenapa ya Mbak Ve? Itu janin atau emang lagi kesel atau apa? Karena gak siap kan. Ini kan mendadak kan tiba-tiba jajah gitu. Perubahan hormonal aja sih. Satu perubahan hormonal. Yang kedua gini loh. Yang bikin kita, para calon mama-mama, emosinya juga makin. Itu adalah ketika memang unpredictable. Ini gak diharapkan bukan loh ya. Tapi kaget aja kan ya. Unexpected gitu loh. Oh. Apa, the unexpected, expected. Gimana sih? Tidak diharapkan tapi memang ditunggu. Ditunggu. Ya bener. Mungkin jadinya kadangkala dua-duanya jadi gak terlalu. Oh, expected the unexpected. Ya expected the unexpected. Ya. Keren banget Indra. Ini ada cara-cara supaya gak terlalu gonggong gitu ada gak? Gak main ya gitu. Jadi biar gak terlalu tegang, cemas, apalagi mimpi-mimpi buruk malem-malem. Besok lagi mau diunduksi pas lahiran. Biasanya kita pakai teknik relaksasi. Bukan meditasi loh ya. Teknik relaksasi. Mau dicobain gak deh. Coba-coba-coba. Coba-coba. 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 Kita lihat ya. Di sini deh. Dua-duanya dulu. Di sini deh. Biar bisa duduknya kakinya bisa sampai ke lantai dengan nyaman. Oh oke. Duduk. Dua-duanya. Macam. Oke. Nah kalau ini coba duduk. Nah. Relaksasi itu nih buat sahabat perempuan di rumah juga boleh loh Mbak Maudi. Aku juga. Yang lagi hamil dan tidak hanya juga boleh. Di hamil juga boleh ya. Iya. Karena kita selalu kena macet nih biasanya ya kan. Kalau kena macet kan tegang, bete, stres. Nah yuk. Kita mulai biasanya teknik relaksasi. Ingat ini kan tiap teknik relaksasi pasti beda-beda. Nah salah satunya kalau di psikologi yang saya kuasain yang begini. Dimulai dari kaki. Dimulai dari kaki. Kakinya pastikan menyentuh lantai rasanya. Memang ada di lantai. Buka juga Mbak Mbak. Kalau gantungnya. Kadang boleh. Mau buka sepatu boleh. Gantung agak sih. Mau buka sepatu boleh. Mau enggak pun enggak apa-apa senyamannya oke. Lebih enggak bau dikit ya. Enggak apa-apa ya Mbak. Terima kasih. Jadi gini, gini, gini. Bapun langsung Mbak. Gini, gini, gini. Gini, gini. Pastikan. Otot-otot di kaki rasanya rileks. Ketika otot-otot di kaki rasanya rileks ya. Ototnya enggak berasa. Kakinya seolah-olah enggak ada. Cuma kita coba naikkan. Terus kalau udah rileks, nah berasa enggak? Relax enggak kakinya? Udah mulai rileks. Kalau sudah mulai rileks dari kaki kita naikkan ke badan. Tangannya rileks, badannya rileks. Badan yang rileks ketahuan dari mana? Dari bahunya rileks. Itu sebab orang yang tertekan, suka tegang, bauhnya jadi tinggi begini. Dan sering sakitnya di sini loh. Ya di belakang ditengkuk, sampai di kepala bawah, sampai di seluruh kepala kadangkala. Jadi orang yang rileks, itu ketahuan dari bahunya. Bau yang rileks bukan jatuh gini loh ya. Tetap tegak boleh, tapi nyaman. Kadangkala untuk mendeteksinya bisa diginiin. Kiri kanan, tapi jangan begini kalau di mall ya malu. Ini cuma baru sama saya tadi, untuk nyaman aja. Nah kalau udah nyaman, ya. Barusan nyaman bangunnya, baru kita main di nafas. Karena teknik rileksasi, basicnya ada di nafas. Nafasnya masuk dari hidung, keluar dari hidung lagi, sampai diafragma. Jadi kita coba ini sama-sama ya. In, ini buat sahabat perempuan di rumah juga boleh nyobain. In, sampai diafragma, sehingga perutnya nggak membesar. In. Emu masih merem nggak sih mbak? Boleh merem, boleh sambil buka mata. Ketika kita mengatur nafas, tiba-tiba rasanya kita mampu merasakan semua stimulasi di sekitar kita secara total 100%. Karena kondisi tubuh dan otak rileks. Ketika rileks begini, mainkan. Berupa apa, ambil memori-memori yang bahagia buat Dila maupun buat Indra. Coba kita masuk sebuah pintu, bayangkan Anda masuk ke pintu, buka pintunya. Ya, Anda melihat sebuah situasi di sana. Nah, kalau rileksasi, ini seperti sahabat mesis mbak sebetulnya. Untuk bikin kita happy, buka pintunya, sambil tadi nafasnya tetap dipertahankan, rileks. Mendalam, in, out. Mereka yang suka music, karena auditory modalitasnya adalah auditory, boleh loh. Ngambil musik-musik tertentu yang bikin dia happy pada saat pernikahan misalnya. Kalau sukanya adalah visual, boleh melihat pantai, melihat pemandangan yang indah-indah bagi Indra maupun bagi Dila. Kalau sukanya sentuhan, rasakan. Eh, lagi main di pantai, nginjek pasir, butir-butirnya enak banget. Ih, kena ombaknya biur. Apa rasanya happy? Udah sampai di mana tadi happinessnya, Dila? Ngambil memori yang mana tadi? Anak. Tentang anak. Lagi main-main pada saat sama anak, apanya yang bikin happy? Sudah saat mendapatkan mereka lagi lahiran. Saat mendapatkan mereka lagi lahiran, rasanya sangat rileks. Itu dia. Jadi, tadi sebetulnya, tadi sempat kita lupa loh. Sebelum relaksasi, tanyakan happinessnya berapa, 0-10. Oke. Sekarang rasanya berapa, nah itu yang kita mau keep. Begitu kita buka mata lagi, hey. Perasaan happy yang tadi, yang di memori bahagia tadi, kita bawa kemari ke permukaan. Kita akan happy-nya sama dengan waktu kita bayangkan. Coba kita lihat Indra Hayandra. Indra kok pakenya goyang-goyang tadi. Ya. Tadi lagi bayangin memori apa, Indra? Sama anak-anak juga. Oh mereka lucu banget. Mereka parents-parentsnya lucu. Gak mau deh. Apa? Anak-anak pada saat-saat. Eh, lagi lahiran juga. Lahiran juga. Lagi main di pantai. Lagi main di pantai, Dila? Sebelum dikasih tau untuk main di pantai atau apa. Jadi kebayang pas buka pintu udah anak-anak datangin kita gitu. Terus pada main apa namanya, main pasir, main di pantai gitu. Jadi ternyata gini deh, cara kerja otak waktu kita merasakan kebahagiaan sama mengingat kebahagiaan sama. Jadi kalau kita lagi unhappy, semua sahabat perempuan di rumah gunakan memori happiness-nya. Dibawa ke permukaan kayak tadi, kita keep ya happiness-nya gitu kira-kira mbak. Besok kalau lagi diinduksi nih, wuuuh gitu kan sakit banget. Bayangkan tiap lagi diinduksi, induksi itu adalah sentuhan dari ombak yang wuuuh. Haaa gitu. Haaa gitu. Jadinya happy. Kira-kira demikian deh. Sebetulnya jom buat masyarakat sama Mbak Indra. Thank you ya, Indra. Eh, sepatunya ambil sepatu saja. Pukeran aja sepatunya. Gak apa-apa. Eh, ini ya Mbak Vera ya. Yang namanya kebahagiaan itu kan gak cuma buat si para pasangan aja kan. Yang single-single juga bisa dong. Jomblo-jomblo juga berhak bahagia. Yang jomblo-jomblo juga berhak bahagia dong. Walaupun masih sendiri gitu ya. Ataupun sendiri tapi dikelilingi oleh banyak-banyak. Banyak apa? Banyak yang ngelilingin. Takon gitu. Kucing misalnya. Oh iya, petia dong. Ada. Cuma kita tanya langsung aja sama orangnya ya. Siapa itu? Kita gabungin aja yuk. Bayimu. Oh ini dia. Wah ibu ini. Gua yang nyaman ya. Itu ada ibu-ibunya penonton. Mana gitu sih ya ampun. Tadi gua gak digituin. Bayimu aja. Banyak banget dihuhuhuin. Banyak banget dihuhuhuin. Banyak banget dihuhuhuin. Ada istrinya. Oh ini belum ada ya. Ini belum ada. Belum ada. Eh belum tau. Belum tau. Udah ada apa belumnya baru mau lagi sekarang. Oke. Ada minta maafin di Instagram. Minta maafin di Instagram. Minta maafin di Instagram. Gini bukan. Eh saya masih lekom loh. Baru loh. Sekarang sama sahabat perempuan tuh kayak gitu ya. Kemarin-kemarin gak gitu. Selalu liar gitu ya. Lihat daun muda gitu ya. Lihat daun muda gitu ya. Lihat itu. Eh muda-muda amat sih mbak. Tak apa-apa kan, boleh kan mau uji Jadi Baim kan diundang disini tuh sebagai lajang yang udah sukses Terus banyak yang senang, fans-fansnya banyak Iya loh, kemarin pas tadi dateng kan waktu itu dia jadi bintang tamunya Irwan sama sesgia by phone Langsung pada nanyain dong, Baim diundang dong, Baim diundang dong Kayak gitu-gitu, nah jadi pengen tau nih sahabat perempuan kenapa sih Baim masih sendirian Emang gak pengen liat kayak berduaan ini Bukan sebenernya sahabat perempuannya lagi nanya kok mereka gak pernah ditembak sama Baim Iya, gitu loh Makanya cerita perempuannya dari sana berumur lainnya Sahabat perempuan yang mana, biarin dia ngambil lafas dulu ya kayaknya dia tadi diem aja gak bisa ngapain-ngapain gitu Perlu break dulu ya, mau minum dulu Sebenernya Bekti mau ngenalin ke adeknya gak tau jadi hati Nanti ya kita tanya ke adeknya yang mana ya setelah yang satu ini dalam cerita perempuan Jangan kemana-mana bersama Baim dong Jangan kemana-mana